Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kiddos, welcome back to Fikih Kelas Akhirnya ketemu sama Miss Ria dan Miss Ari Nah ini Miss Ari mau menyapa kalian dulu Kita dengarkan Miss Ari ya Hai kiddos, hai mom, hai dad I hope you are in the best condition Lima muslim, lima mama, Miss Ari Sudah sehat semuanya Sudah budu belum? Budunya sudah benar ya, sudah tahu? Nah gimana? Sudah-sudah budunya juga sudah benar ya Miss Ari sudah benar sekarang Sudah bisa Nah sekarang pembahasan kita lanjut ke bagian dua Yaitu tentang sholat Tapi sebelumnya Miss Ari mau ada yang tanya lagi tuh Apa Miss Ari? Oke Jadi kenapa ya kita harus sholat? Kenapa ya Miss Ari? Nah nanti Pertanyaan kenapa harus sholat Akan dijawab Miss Ari dan Miss Ria Dengan video berikut ini Ditunggu ditonton sampai habis ya Ananda sholat sholat Ananda sholat sholat Coba Miss Ria mau tanya Siapa yang punya tangan? Angkat tangan Siapa punya tangan? Tepuk tangan Tangan Dua Normal semua Jari-jarinya ada lima Kita punya hidung Ada yang macung Ada yang tidak macung Tapi bisa berfungsi normal Tidak ada yang cacat Kemudian kita punya bibir Bibirnya bentuknya beda-beda Tapi normal bentuknya Kita punya dua mata Mata kita juga tidak besar satu Kecil satu Tapi sama ukurannya Kemudian kita punya kaki Kita bisa jalan ke malam mana Nah itu semua Siapa yang ngasih nak? Itu pemberiannya siapa? Pintar Ini semua Semua yang kita miliki Pemberiannya Allah Jadi kita harus berterima kasih Sama Allah Iya betul sekali Sebagai bentuk Kerasa terima kasih Kita sama Allah Sudah diberikan Anggota tubuh yang lengkap Diberikan Ayah ibu yang baik Rumah yang baik Kelimungan yang baik Maka Bentuk bersyukur kita Yaitu dengan Solat Kita lebih tengok lagi Ke belakang Ke bawah kalian Lihatlah nak Beberapa gambar ini Ada yang Tidak punya tangan Ada yang baru lahir Hidungnya seperti itu Ada yang Tidak punya kaki Betapa susahnya Yang gak punya tangan ini Untuk makan Untuk megang buku Apalagi untuk nulis Betapa susahnya Yang gak punya kaki ini Untuk jalan-jalan Untuk bisa lari Kasian ya Tapi Sekarang kita lihat Teman-teman kalian ini Bukan buku yang mereka Pegang Tapi karun Untuk mengumpulkan sampah Bukan rumah yang mereka Meninah Mereka gak punya rumah Di kolom-kolom jembatan Mereka tinggal Kalau kita enak Makan tinggal bilang Mama aku pengen makan Ibu aku harus Lihatlah anak-anak ini nak Mereka harus menutis Mereka makan Seadanya Sisa-sisa makanan Dan mereka harus bagi Harus bagi dengan saudaranya Mau sekolah Itu mimpi buat mereka Makan saja susah Kasian kan Makanya Kita yang saat ini punya Saat ini berkebut Berkelimpangan Kita harus bersyukur Caranya gimana Dengan sholat Ayo kita sholat Oke kita lihat sekolah kita Ini adalah pojok prestasi Kita keluar ya Nah bisa dilihat Lapangannya Sangat sepi Tidak ada orang Tidak ada siswa Hanya Lihat saja Sendirian Lorong kelas Juga sepi Tidak ada yang berlalu lalang Tidak ada siswa Coba dilihat Kita lihat kelasnya Kelasnya kosong Semua Hanya ada kursi Hanya ada bangku Tidak ada guru Harusnya kalian kan belajar di kelas Harusnya kalian yang duduk di kursi-kursi itu Harusnya kalian bisa melihat Dengan langsung Sri Ramis Kori Miss Yanti Miss Warti Semua yang mengajar kalian Nah kelasnya kosong semuanya Nah nanti kosong Semuanya kosong Pertanyaannya Sekarang Harusnya kalian semua belajar di sekolah Tapi belajar di rumah Kenapa? Karena ada virus namanya Corona Gimana caranya biar virus Corona-nya hilang? Kalian bisa sekolah Berdoa Sama siapa? Sama Allah Dengan cara apa? Sholat Jadi Alasan kedua harus sholat Karena kita harus berdoa Banyak berdoa sama Allah Bicara langsung sama Allah Mohon sama Allah Biar virus Corona-nya hilang Amin Amin ya Allah Oke Sekarang Coba lihat Kertasnya Miss Ria Kertasnya sangat kotor ya Banyak kotoran ini Seperti diri kita Kita ini kotor Banyak salah Ketika Kita bentang orang tua Bunda itu gimana? Aku gak kayak gitu Aku gak bisa Nah Itu sebenarnya kita sudah berdosa Ketika kita mencacat Makanan yang dibawakan Bunda Aku gak mau Masak Makanya itu-itu aja Gak mau Nah Itu juga sudah berdosa Ketika kita bohong Sama orang tua Aku sudah sholat Bunda Padahal belum Itu juga sudah berdosa Nah Banyak sekali sebenarnya Dosa yang sudah kita lakukan Makanya Kita perlu ini Perlu Menghapus dosa itu Perlu Membuat Coretan-coretan hitam ini Itu jadi putih Jadi bersih Caranya gimana? Dengan sholat Pertama Niat dalam hati Berdiri Menghadap kiblat Posisi tangan Angkat kedua tangan Sejajar telinga Atau sejajar bahu Telapak tangan rapat Kemudian takbir Mengucap Allahu Akbar Bersedekat Meletakkan lengan tangan kanan Di atas telapak tangan kiri Pandangan ke arah tempat sujud Dan teluk Membaca doa iftidah Al-fatihah Kemudian surat pendek Allahu Akbar Sisi ruku Badannya ditundukkan Tulang punggung Sama sekepala sejajar Dilihat kedua telapak tangan Memegang kedua lutut Mengangkat kepala dari ruku Berdiri tegak Dengan tenang dan kusyuk Nah ini adalah Posisi Iktidal Sujud Dengan meletakkan Tujuh anggota Yaitu dahi Dua telapak tangan Dua lutut Dan dua Ujung kaki ke lantai Bagian pinggulnya Lebih tinggi Dari pundak dan kepala Bangun dari sujud Duduk di telapak kaki kiri Kemudian kaki kanan Ditegakkan Ini dinamakan Duduk di antara Dua sujud Ini duduk tawarok Atau duduk tasyahut akhir Dengan cara Kaki kiri Dihamparkan Di bawah kaki kanan Kaki kanan ditegakkan Kemudian Pantat di sebelah kiri Duduk di lantai Dilihat juga Bahwa Telunjuk kanannya Dihadarkan ke Kibla Kir Salam Dengan menoleh ke kanan Dengan mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian menoleh ke kiri Dengan ucapan yang sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 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 I